Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Oding Di video kali ini saya akan mencoba berbagi informasi tentang bonsai Asam Londo teman-teman Atau Asam Belanda Asalnya sih dari pesisir pantai pasifik teman-teman Walaupun namanya asem, tetapi buah Asam Londo ini tidak ada rasa asem-asemnya sama sekali teman-teman Diburu banyak oleh para pembonsai karena pohon Asam Londo tahan terhadap cuaca panas Dan dapat bertahan hidup di tanah kering Katanya sih sampai ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut Iklan dulu boleh ya Jangan lupa sakitnya guys Sakit itu boleh hatis guys Oke kita lanjut lagi teman-teman Karena mampu bertahan hidup di tanah yang kering Maka para pembonsai tidak bingung jika ingin berpergian dalam waktu beberapa hari Karena bonsainya kuat dan tidak akan mati Batangnya yang terkesan tua Dan daunnya yang bisa mengecil secara merata Serta perawatannya pun tidak terlalu sulit Oleh sebagian orang menganggap tanaman ini sebagai tanaman angker teman-teman Tetapi di tangan para pembonsai Tanaman angker ini disulap menjadi maha karya indah Ya itulah sedikit informasi tentang bonsai asam londok Semoga bermanfaat Jangan ragu untuk menanam Terus menanam Karena dengan menanam berarti kita menyumbang oksigen untuk kehidupan Wassalam Terima kasih telah menonton